Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang diinisiasi oleh Muhammadiyah untuk menciptakan gerakan komunitas lintas agama yang tangguh dan juga inklusif untuk membangun kebebasan beragama dan juga berkeyakinan dengan pendekatan pelestarian lingkungan dan kali ini tema kita adalah Gerakan Anak Muda dalam Kerukunan dan Pelestarian Lingkungan seperti apa? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Pimpinan Pusat IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah yaitu ada Mas Nasir Effendi. Assalamualaikum Mas Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Sehat Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Mas Nasir terima kasih juga sebelumnya sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir di Eko Bindika Corner dan kita juga tahu perlu sekali kita peran anak muda terutama teman-teman dari IPM ya untuk peduli terhadap kerukunan antarumat beragama dan juga pelestarian lingkungan. Nah kita pengen tahu juga nih Mas Nasir sebelum kita tahu gerakan anak muda yang pastinya sangat diperlukan untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan pelestarian lingkungan. Sebenarnya saat ini nih konflik-konflik sosial dalam hal komunitas ataupun juga kerukunan antarumat beragama dan juga pelestarian lingkungan, permasalahan di bidang lingkungan itu seperti apa sih Mas Nasir? Ya, terima kasih atas menangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali di sini. Terima kasih kepada Eko Bindika dan juga TVMU yang telah mengundang saya di sini sebagai ketua umum untuk berbicara tentang kerakan anak muda dan juga dalam perspektif keagamaan, keragaman, serta pelestarian lingkungan. Di mana ketiga poin ini merupakan sentral poin dalam rangka sekarang kita melihat situasi bangsa Indonesia ke depan. Pertama, berkaitan dengan agama. Tentu IPM sebagai organisasi dakwah di sini memiliki peran penting dalam rangka gerakan dakwah ke dalam, yang di intra, di dalam umat Islam tersendiri, dan juga dalam keluar, di eksternal, untuk mendakwakan Islam untuk agar diterima oleh kaum lain, baik secara nilai maupun agar para memperbanyak ya, memperbanyak secara kuantitas maupun kualitas dari sisi jumlah dan juga kualitas dakwah Islam itu sendiri. Dan berkaitan dengan keragaman, tentu selain IPM, organisasi yang melahirkan kader-kader yang taat dan patuh yang taat beragama juga harus punya wawasan yang luas terhadap perbedaan, terhadap perbedaan pandangan agama salah satunya, baik yang itu yang agama maupun yang sekalipun tidak beragama itu sendiri, kita juga dalam kerjasama tetap harus tetap terus terjalin dalam isu lingkungan apalagi. Maka di sini IPM sebagai organisasi yang berlandaskan Muhammadiyah, perwawasan Islam berkemajuan, memiliki paling tidak ciri khas adalah keagamaan yang tekun, yang patuh, yang taat, juga memiliki wawasan kemanusiaan toleransi keberagaman yang sangat tinggi. Jadi semakin tinggi, ketaatan seseorang, keagamaan harus linier dengan semakin tinggi pula wawasan keberagaman. Sehingga dalam hal ini tentu orang-orang melihat, beragama saja tidak cukup sekarang. Agama tidak hanya dipandang sebagai ritualitas, spiritualitas, rukun Islam, tapi juga harus dilihat apa orang beragama ini hasilnya apa, ujungnya apa, ujungnya adalah kebaikan, syariat Islam itu kebaikan. Jadi antara agama, keberagamaan, dan juga lingkungan, ini faktanya kita melihat di Indonesia tidak semudah itu. Tantangan dan hambatan sangat banyak. Konflik-konflik akan ada. Agama memang mengajakkan perdamaian, kebersihan, perdamaian, dan juga tentang keselarasan alam. Namun faktanya dalam praktik-praktik antara konflik horizontal maupun konflik vertikal itu akan selalu ada, mengingat banyaknya dinamika. Nah, jika melihat bahwa di sini itu masyarakat memiliki peluang, memiliki peluang, memiliki tantangan dalam rangka mengelola Indonesia yang kaya. Kaya akan perbedaan, maka akan muncul potensi untuk konflik. Muncul banyak sumber daya alam, maka akan muncul potensi untuk konflik lingkungan alam, sumber daya alam. Maka dibutuhkan sebuah solusi, dialog, kemudian pertemuan-pertemuan rutin, dialog-dialog antar agama, antar pihak, kemudian dalam rangka konteks lingkungan ini, agar ada keselarasan, bahwa ujung dari agama, inti dari agama, inti dari semua agama, ajaran semua agama, dan semua kebijakan pemerintah, dan juga tentang alam, itu adalah untuk perbaikan dan keberlanjutan. Nah, maka, jika konflik ini terus-menerus terjadi di Indonesia, horizontal, vertikal, itu akan menghambat dan mempercepat, menghambat dari proses keberlanjutan dan mempercepat proses berakhirnya dunia ini. Karena faktor kerusakan alam yang terus-menerus, maka di sini agama harus hadir, ya semua agama, persatuan harus hadir, dalam rangka kita punya, oke, kita punya perbedaan apapun itu, tapi satu hal, satu hal yang pasti, bahwa kita punya sama-sama benchmarking, punya mindset yang sama, bahwa kita punya, kita duduk dan lahir di bumi yang sama. Nah, maka kita punya tugas moral, mengemban masing-masing, dengan dalil masing-masing, satu tujuannya yaitu untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, maka di sini agama bukan lagi dipandang sebagai pemicu konflik sosial bagi masyarakat awam, yang juga anti terhadap agama. Dengan seperti ini, agama dianggap memberikan kebaikan, memberikan bukti nyata bahwa memang agama itu memberikan solusi. Dan ketika semua agama ini bersatu, itu maka akan menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa, terhadap keberlanjutan lingkungan alam ini. Baik, jadi ternyata peran agama itu bisa menjadi solusi itu tadi ya. Apalagi agama ditambah juga peran pemuda nih ya. Jadi agama itu jangan hanya menjadi seperti tadi ritual-ritual saja, ataupun juga dogma gitu, tapi ternyata bisa jadi solusi yang lebih luas itu tadi, dengan adanya kesamaan visi mungkin, walaupun berbeda-beda keyakinan, dan berbeda-beda pemahaman agama, tapi bisa melakukan suatu kegiatan nih mungkin ya, yang nantinya bisa menyatukan perbedaan tersebut, dan juga termasuk dalam hal pasaran lingkungan. Nah, itu seperti apa sih kira-kira solusinya dalam bentuk kegiatan seperti apa, yang bisa diinisiasi oleh anak muda, dan juga seperti apa kira-kira paradigma atau perspektif kerukunan dan juga pelestarian lingkungan nih, di mata anak-anak muda ataupun juga pelajar. Tapi kita akan bahasnya nanti ya, kita akan simpan dulu sejenak, kita akan lihat dulu nih yang berikut ini, yang mau lewat, Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam Eko Bhinneka Corner, dalam tema kita kali ini, yaitu Gerakan Anak Muda dalam Kerukunan dan Pelestarian Lingkungan, bersama juga dengan Ketua Umum Pimpinan Pelajar Muhammadiyah, atau IPM ya, ada Mas Nasir nih. Mas Nasir, kita lanjutkan kembali. Jadi ternyata tadi Mas Nasir sudah menjelaskan bahwa agama itu bisa menjadi solusi nih, dari berbagai macam permasalahan, dan juga konflik sosial, terutama dalam hal kerukunan umat beragama dan juga pelestarian lingkungan. Namun sebelumnya, kita ingin tahu juga nih, perspektif atau sudut pandang anak muda, terhadap kerukunan dan juga pelestarian lingkungan itu tuh seperti apa sih? Iya. Dan juga dalam perspektif pelajar ya. Iya. Saya sih menambahkan terlebih dahulu, bahwa pertama yang harus dilakukan, sebelum aksi ya, Gerakan lingkungan berbasis agama, pertama harus kita ubah bahwa setiap ajaran-ajaran, praktik-praktik penyampaian agama, itu harus melalui dan berdasarkan berbasis nilai-nilai lingkungan. Contoh saja dalam pengajaran-pengajaran dalam ceramah-ceramah. Ceramah-ceramah agama, itu kotba jumat kemudian, dan juga ibadah di gereja, semuanya sudah saatnya. Sekarang disisipkan materi-materi tentang wawasan lingkungan. Karena dengan pendekatan agama, itu terutama di generasi ya, di generasi baby boomer, itu masih menjadi hal yang sangat efektif. Namun bukan berarti di generasi muda itu tidak efektif, namun memiliki cara yang berbeda. Maka diperlukan upaya-upaya manifestasi dari agama itu sendiri dalam bentuk perwujudan aksi-aksi lingkungan. Sehingga agama menjadi, terlihat memiliki solusi. Nah, sekarang bagaimana dengan konteks anak muda itu sendiri? Pertama berkaitan dengan keragaman. Nah, anak muda sekarang berkaitan dengan keragaman ini, memiliki identitas yang sangat cair. Sekarang saya lihat. Sekarang tidak bisa ya, tidak bisa diidentifikasi dan enggan untuk diidentifikasi pada satu identitas mainstream ormas tertentu sekarang. Saya tidak ingin dikatakan saya NU, atau Muhammadiyah, atau antar tentu. Inginnya terlihat netral, inginnya terlihat Islam, terlihat apa, gitu. Dan tidak ingin ada satu apa, ormas tertentu yang itu malah ada semacam keraguan, ada semacam rasa malu, jika teridentifikasi pada satu afiliasi otoritas agama tertentu. Ingin identitasnya sangat cair semuanya. Maka, gerakan-gerakan perdamaian itu menjadi pemersatu. Pemersatu semuanya dan Muhammadiyah di sini, IPM, memiliki peran yang sangat vital di sana. Sebagai organisasi yang itu menggawangi di umur 12 sampai 24 tahun. Yang di mana, di situ ada di SMP, sederajat, SMP sederajat, dan sebagian ada yang di perguruan tinggi. Nah, maka di sini, IPM memiliki peran dalam rangka mendekatkan perbedaan-perbedaan baik di antara intraagama maupun di luar perbedaan agama itu sendiri. Dan kemasannya, kemasannya dalam dalam konteks lingkungan. Karena yang bisa menyatukan ini adalah lingkungan. Lingkungan, ya. Karena menjadi kunci. Jika yang diangkat adalah isu yang lain, politik, kemudian isu-isu yang lain, itu masih ada perbedaan-perbedaan. Friksi-friksi. Tapi jika berbicara tentang lingkungan, itu tidak akan ada penolakan, sanggahan, kritikan, dari kelompok agama manapun. Tidak akan ada perdebatan. Karena satu, karena ini untuk keberlanjutan. Nah, di sini adalah, saya yakin dengan peran anak muda di sini, yang jauh lebih fleksibel, cair, lebih terbuka, lebih mudah diajak untuk campaign-campaign, saya yakin bisa, pertama, membawa agama itu sendiri, menjadi banyak peminatnya, lebih banyak CR-nya. yang kedua adalah, secara nggak langsung adalah, gerakan-gerakan lingkungan ini semakin meluas. Nah, itu. Artinya di sini, untuk menanamkan sebuah isu, kepada anak-anak muda, itu harus dengan penanaman identitas baru. Sekarang gini misalnya, kalau kita melihat di Kelora Bung Karno, setiap hari, hari libur, itu pasti melihat ada aktivitas jogging. Jogging pagi atau jogging sore. Sore atau malam bahkan. Dan sekarang peminatnya semakin meningkat, di Jakarta, di ibu-ibu kota, di kota-kota besar. Namun sebenarnya, mereka kalau diidentifikasi lebih mendalam, orientasinya sebenarnya bukan soal kesehatan. Jadi, saya berolahraga, bukan sehat, tapi untuk lifestyle. Lifestyle, iya. Karena melihat tokoh yang saya idolakan, baik artis, tokoh politik, tokoh agama, influencer, itu juga jogging di GBK. Maka ketika saya jogging, saya merasa ada kesamaan dengan mereka. Tersatukan, terintegrasi, identitas. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus ditanamkan, di strategis-ategis seperti ini, yang ditanamkan, isu-isu lingkungan terutama, dan juga isu perbedaan, perbedaan dengan model-model seperti ini, yang itu berbeda perlakuannya dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, maka dengan cara seperti ini, penanaman identitas baru, di sini, jadi tidak ada identitas bunggal. Saya Islam, agama Islam. Tapi, saya juga punya pengetahuan tentang aspek nilai-nilai setiap agama. Setiap-setiap agama itu memiliki falsafah-falsafah agama, yang itu juga sama sebenarnya. Terutama dalam konteks, nanti dicari nih, apa sih tentang dalil-dalil masing-masing agama terkait lingkungan sama, sama, untuk memperbaiki alam. Nah, dengan cara seperti ini, di anak muda, terutama, kempen. Kempen-kempen baik dalam aksi-aksi media sosial, maupun aksi-aksi konvensional, di sini. Jika media sosial, itu gerakannya sangat masif, dengan tangan ya, dengan konvensional, dengan teatrikal, semuanya, itu juga sangat mengena, dalam mengamankan isu-isu perbedaan, dan juga isu-isu tentang kesadaran lingkungan, seperti itu. Baik ya. Jadi, ternyata kuncinya adalah, yang bisa menjembatani itu, dari lingkungan itu ya, bisa masuk ke semuanya itu, masuk ke semua agama, dan di situ tercipta satu sinergi ya, satu pola yang bisa menyatukan semuanya, dan juga menjadi solusi nih, yang dihadirkan dari, gerakan anak muda, tadi dari pelajar, bahkan dari tingkat SMP ya, SMP, SMA juga, kuliah gitu. Nah, kalau dari IPM sendiri, seperti apa sih, kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan juga, dalam rangka, misalnya tadi, menyatukan, apa, menyatukan, visi dan misi ya, terutama untuk kerukunan, umat beragama, dan juga, pelestarian lingkungan itu sendiri. Iya. Komitmen kami terhadap, perbedaan, keragaman, itu sudah sangat ditunjukkan dengan program-program yang telah kita lakukan. Pertama, dari kemarin ya, kami setelah melaksanakan pelatihan DAI, pelajar Muhammadiyah di Lampung, pelatihan untuk, agar bagaimana, kader-kader kami, angkota-angkota kami, menjadi Mubalik, menjadi DAI, yang itu berawasan, ke depan, dan berawasan luas, dan lues. Nah, salah satu praktik yang kami lakukan, waktu pembelajaran, berkunjung, ke tempat-tempat ibadah, yang itu, non-muslim, salah satunya, vihara. Kemudian, di kalangan, internal, agama Islam sendiri, kami juga berkunjung, LDII, kemudian, apa namanya, ke, di, ada beberapa, kelompok-kelompok agama minoritas lah ya, di, di Lampung itu, yang, notabene-nya, selama ini, diajuhkan ya, bahkan ketakutan, ada rasa takut, bahwa ini, menjadi sekat perbedaan. Tapi, dari proses baik, yang telah kami lakukan, Alhamdulillah, mendapatkan feedback yang positif, dari peserta, bahwa dengan pelatihan itu, kesadaran, kosmopolitan, terkait keragaman, semakin meningkat. Kemudian, berkaitan dengan lingkungan, juga, kami telah, hitungannya, bidang lingkungan hidup ini, adalah bidang yang baru. di PPIPM ini. Tapi, meski dengan bidang baru ini, sudah sangat berlari cepat. Karena memang juga, memang, isu-isu lingkungan ini, lagi happening ya, sehingga, sangat terjalan, sehingga bisa, fast run, kira-kira gitu. Kerjasama kami, sangat banyak, dengan pihak-pihak di luar, di NGO-NGO di luar, campaign-campaign kita, baik campaign yang secara digital, maupun secara langsung, di lapangan, juga sangat banyak. Dulu juga, ada pernah, aksi menolak, energi patuh barak, juga pernah, kami lakukan, aksi-aksi. Kemudian, aksi di beberapa titik, aksi menanam, pohon juga, aksi bersih-bersih, di beberapa titik. Kemudian, kami juga pernah, menanam ya, pohon, bakau ya, di Gunung Pangandaran, waktu itu juga, pernah, gerakan menanam juga, kemarin juga, kami melakukan, pelatihan, capacity building, ke peserta, seluruh Indonesia, itu untuk meningkatkan, awareness lingkungan, dan juga, memproyeksikan, agar ke depan, memimpin, Indonesia ini, berwawasan, yang perlu lingkungan, kira-kira seperti itu. Dan, kami juga, menghasilkan, platform ya, yang namanya, Gliders, Green Leaders. Green Leaders. Nah, Green Leaders ini, adalah upaya, kami dari PM, untuk hadir, menjawab, pertama, menangkap, anak-anak muda sekarang, baik yang Muhammadiyah, maupun yang non-Muhammadiyah, non-Islam, tersendiri, itu agar, gabung bersama, kami bersama-sama, dalam mengamankan, gerakan lingkungan, yang berwawasan agama, terutama. Nah, ini membedakan, yang membedakan, dengan gerakan lingkungan yang lain, yang juga, tidak memiliki, spirit, atau basis nilai, keagamaan. Nah, maka dengan, Green Leaders ini, yang telah dibuat, oleh bidang lingkungan hidup, juga ke depan, saya yakin, akan setara, dengan, komunitas-komunitas, lembaga-lembaga, lingkungan hidup, yang sekarang, sudah, mainstream di Indonesia. Nah, kami juga, turut hadir, dengan perspektif yang lain. Baik, ini menarik sekali itu tadi, ternyata ada program, yang spesial itu, Green Leaders, ini, bisa dikaji lebih dalam nih ya, tapi kita, jadis-jenak ya, simpen dulu, tentang Green Leaders ini, bocorannya, jika, teman-teman juga, teman-teman pelajar, ingin bergabung, seperti apa, ataupun juga ingin, ikut serta nanti, dalam kegiatannya ini, seperti apa, kita akan bahas, di segmen selanjutnya, pemirsa, kita akan kembali, sesaat lagi. pemirsa, terima kasih, masih bersama kami, dalam Eko Binika Corner, kali ini, kita membahas, mengenai gerakan anak muda, dalam kerukunan, dan juga pelestarian lingkungan, nah, tadi, Mas Nasir ini, membahas tentang Green Leaders, nah, ini menarik sekali, karena di Green Leaders ini, adalah bisa terbuka, untuk siapa saja ya, anak muda, tidak hanya dari kalangan Muhammadiyah, tapi juga, lintas organisasi masyarakat ya, lintas ormas Islam, bahkan dari non-muslim, juga bisa ya, nah, ini kira-kira, ini baru, ada tahun ini ya, nah, ini kira-kira, inisiasi programnya itu, seperti apa tuh Mas? ya, jadi Green Leaders ini, adalah sebuah platform, yang itu, diawali ya, diawali, dengan sebuah pelatihan, capacity building, FGLC, kemarin di Bogor, kami berkerjasama, dengan berbagai pihak, yang concern, dalam isu lingkungan, dari pelatihan itu, menumbuhkan awareness, terkait dengan, isu, climate change ya, dan juga isu-isu lain, dalam konteks Indonesia, dan bagaimana peran pemuda, nah, dari pelatihan tersebut, selama kurang lebih, empat hari, peserta dari seluruh, Indonesia, diberangkatkan ke Bogor, dan menghasilkan sebuah, platform, sebuah komunitas, di mana, di sini, menjadi kapas koji, bagi, IPM, dan juga teman-teman lain, yang juga ingin bergabung, prinsipnya di sini, siapapun boleh gabung, syaratnya, concern dalam isu lingkungan, di sana, nah, harapannya dengan, grid leaders ini, IPM, tidak lagi, atau tidak hanya, mengenalkan struktur IPM, untuk mengenalkan lingkungan, tapi dengan, ini, mampu, masuk ke segala lini, isu, dan lebih gesit lagi, lebih gesit, karena jika, dalam struktur, itu agak lama, maka dengan, dibuat platform khusus, ini, sebagai bentuk tanggung jawab kami, IPM, sebagai gerakan, pelajar program majuan, yang juga, concern dalam, isu lingkungan, nah, grid leaders ini, harapan kami ke depan, juga setara dengan, lembaga-lembaga lain, komunitas-komunitas lain, platform-platform lain, dan maka, bergerak sama-sama, untuk menciptakan, perubahan positif, gerakan-gerakan, kempen, yang itu, dari hal kecil ya, misalkan, kalau di IPM, pernah melaksanakan, di setiap agenda, kami selalu, menggunakan prinsip, membawa, botol air minum, yang bisa di, reuse ya, jadi, isi ulang, direfill, kayak gitu, tumbler semuanya, kemudian, ketika, makan, ya, keprasmanan, kami berusaha untuk, menggunakan piring, dan tidak menggunakan, styrofoam, plastik, kita mencoba, maksimalkan, ya, maksimalkan, tenaga kita, agar melaksanakan, budaya hal kecil, sampai hal besar, itu hal kecil, hal besarnya, misalkan, kita memperjuangkan, bagaimana energi yang terbaru, energi baru terbarukan, kemudian, bagaimana, energi, kemudian, menolak, patu bara, kemudian, hal semua itu, penambangan ilegal, yang berusaha lingkungan, kita tetap, juga, mengontrol itu semuanya, tapi, yang terpenting adalah, bagaimana, menumbukkan budaya positif, jenis sendiri, dan secara organisasi, dan dari, green leaders inilah, yang menjadi, komando utama, dalam rangka, mensistematisasikan, bahwa, IPM ini seluruh, kegiatan, di IPM, apapun itu, itu berprinsip, pada aspek-aspek, lingkungan, perawasan lingkungan, perawasan lingkungan, dan tadi, menciptakan juga, green lifestyle itu tadi ya, mulai bawa, tumbler, minuman yang bisa direfill, diisi ulangnya itu, nah, ini pertanyaannya, jika ada, yang tadi, ini kan terbuka bagi, siapapun ya, termasuk, non muslim, jika di luar IPM, ingin ikut kegiatan, green leaders, ini caranya gimana, dan kita bisa dapat, infonya itu, seperti apa? Oke, untuk disini, infonya, bisa di follow, melalui akun media sosial, disitu, sudah ada, pengelola-pengelolanya, penggerak-penggeraknya, dari, kemarin, peserta-peserta, yang itu, ikut pelatihan, FGLC, yang ada di, Bogor Forum, Green Leader Camp, disitu, yang telah ditempa, dipimbing, selama, empat hari, dan, menghasilkan, sebuah, Green Leaders itu, nanti bisa, melihat di media sosial, ada narah hubungnya, disitu, kemarin, dari, awalnya, namanya, bukan Green Leaders, ada Student Art, Student Art, kemudian, bermetamorfosa, ya, sebagai, di pelatihan ini, sebagai Green Leaders, di sini, nah, forum ini, forum berjajaring, forum berjajaring, kemudian, forum untuk, merangkai kegiatan, action plan, campaign, kemudian, berbagi praktik baik, dan juga, pelatihan-pelatihan, perwawasan lingkungan, yang sekarang, kami, dari IPM, terus menggalakkan, terus menerusnya, pelatihan-pelatihan. Sampai berapa tuh, Mas? Pertanya kemarin, ya, Pertanya kemarin, sampai, ada, 60-an, yang itu tersebar, dari seluruh tanah air, dari Aceh, sampai Papua. Nah, itulah sekarang, untuk menggait ya, untuk menggait, anak muda, sekarang, untuk aware ya, aware, terhadap agama, itu memang, harus melalui, kacamata lingkungan. Nah, kita tidak bisa berdakwah, hanya berdakwah pada, menggunakan dalil saja, menggunakan, cerama, tapi dengan, cara-cara seperti inilah, nilai-nilai agama itu, tertanam pada hati, dan sanubari, anak-anak muda sekarang, yang akan, yang mulai kering ya, terhadap, agama, jauh dari agama. Nah, harapan kami, dari Green Leaders ini, selain kami, menanamkan, wawasan lingkungan, tapi kami juga, menanamkan, aspek nilai-nilai, keagamaan di sana. Sehingga, gerakan kami, itu memiliki basis, keagamaan, sebagaimana, ikatan pelajaran Muhammadiyah, yang itu juga, berbasiskan pada Muhammadiyah. Ya, baik, menarik sekali ini. Nah, ini untuk bisa menumbuhkan, minat juga, anak-anak muda ya, untuk aktif juga, di kegiatan-kegiatan yang peduli, terhadap, pesetarian lingkungan, dari Green Leaders, ini seperti apa sih? Karena kan sekarang, ini, anak muda banyak sekali ya, apa, godaannya gitu ya, baik dari, strategi digital, apa, yang tampaknya, menjadi, apa ya, concern anak-anak muda nih, banyak anak muda yang, mungkin, jadi gemarnya itu, main games, ataupun juga, gaya hidup hedon, gitu-gitu, nah, agar mereka itu juga, ayo nih peduli nih, terhadap, kekurangan umat beragama, lingkungan hidup, juga pelestaran lingkungan, itu, seperti apa kira-kira strateginya? hal yang kami lakukan ya, kebetulan kami juga, mau mutamar, yang akan dilaksanakan di bulan depan, kami membuat, kempen-kempen ya, kompetisi challenge yang pertama, kami kempen challenge ini, apa, alergi namanya, alergi, aksi pelajar hemat energi, nah, itu, kemudian juga kami, membuat gerakan kembali, naik transportasi umum, kemudian, aksi bersih-bersih, sampah dan pilah sampah, serta mendorongan sampah, yang nantinya teman-teman, di daerah, juga berkoordinasi, dengan dinas lingkungan hidup, setempat, nah itu, kemudian juga, kami juga membuat, kompetisi tiktok ya, tiktok ya, itu juga, dengan substansi kontennya, berkaitan dengan keragaman, dan juga keberagaman, ke sana, nah, dari sinilah, kami juga memberikan, reward-reward, kemudian, untuk para peserta, yang mengikuti, yang nantinya, bisa menemukan, awareness ya, berkaitan dengan, keberagaman, dan juga, kesadaran akan lingkungan ini, nah, tentu, ini harapan, kami, dari program ini, itu bisa diikuti ya, oleh semua, anak-anak IPM, untuk semuanya, bisa diikuti dengan mudah, nah, dengan penekatan digital, seperti ini, dengan penekatan, reward, yang positif, kami juga akan menyediakan, hadiah yang besar juga nanti, untuk itu, untuk menemukan, dari tadi, yang generasi, yang generasi, rebahan, yang juga, suka nongkrong, tidak apa-apa sebenarnya, rebahan, nongkrong, kemudian, jalan-jalan, gemar fashion, kuliner, semuanya, itu memang, anak-anak muda sekarang, tidak bisa terhindarkan, memang, tinggal, bagaimana, agar, kegiatan-kegiatan tadi itu, bisa, terinternalisasikan, nilai-nilai tadi itu, keragaman, dan juga nilai-nilai lingkungan, misalkan, kuliner, misalkan sekarang, kan banyak tuh, yang suka konten, tentang kuliner, tinggal diberikan saja, kita, tanamkan, misalkan, gerakan makan, harus sampai habis, seperti itu, kemudian, jangan sampai menyisakan makanan, kemudian, kalau fashion, kita menemukan gerakan, apa, tidak, tidak, membeli ya, barang-barang, dari import, gitu ya, tapi kita membeli yang, dari, dalam negeri, kemudian, UMKM, yang pro lokal, kemudian, jalan-jalan, juga harus tetap, membawa tumbler, semuanya, untuk tetap, bisa di reveal, karena bagaimanapun, IPM, tidak bisa, apa, tidak boleh menjaga jarak, dengan hal seperti itu, tapi kita berusaha, untuk masuk, masuk ke dalam, yang memang, itu, keseharian, ya, audiens kita, itu memang seperti itu, karakteristiknya, tinggal bagaimana, IPM ini bisa, masuk, ke sana, semuanya, jika memang, yang dilakukan adalah, mager-mager ya, di kamar, hanya bisa hape-an, ya maka, dari hape itulah, bisa, bergerak ya, ya bergerak, bikin kempensi dari hape itu ya, karena semua, itu bisa berperan, gitu, yang suka di lapangan, yang di sini di lapangan, yang suka di hape, di depan layar, juga di depan layar, semuanya punya peran, dengan posisi, dan porsi yang sama, tinggal bagaimana, menggerakkan, nah, misalnya contoh hari ini, hari ini itu kan kebetulan, kami milat ya, memperingati, ulang tahun yang ke-62 IPM, 12 Juli ini, ya, kami melakukan gerakan digital, membuat hashtag, di Twitter sampai Rami, hashtagnya milat IPM62, kemudian hashtag, rotu muktamar 23, semuanya, nah, itu kan contoh, bagaimana, IPM ini bisa, memasuki, ke semua, jenis, karakteristik, anak muda, yang sekarang, unik ya, saya tidak mengatakan, itu adalah hal yang, abnormal, tapi ini hal yang unik, dan menjadi bagian dari, lahan, lahan dakwah, kami yang baru, IPM ya, kami semakin ter-challenge, nah seperti itu, semakin tertantang, itu tadi ya, baik, nah, Mas Nasir, kita akan lanjutkan kembali, namun kita jadah sejenak ya, Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi, namun kita lihat dulu nih, yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Eko Bhinneka Corner, masih bersama dengan Mas Nasir nih, yang membahas, gerakan anak muda, dalam kerukunan, dan juga pelestarian lingkungan, apa yang bisa dilakukan oleh anak muda, untuk mewujudkan kerukunan, menurut beragama, dan juga, pelestarian lingkungan, tadi Mas Nasir udah cerita nih, ada program unggulannya juga, yang baru aja, launching tahun ini ya, ada Green Leaders, terus juga, kita nih justru anak muda, jangan anti, sama hal-hal sekarang, yang lagi happening ya, lagi booming, tadi, apa, dengan era digital saat ini, terus juga, banyak, yang suka kuliner, misalnya buat-buat konten juga ya, konten, ataupun terkenal juga dengan, generasi rebahan, karena ternyata dari rebahan itu juga, tetap bisa ya, menjalankan campaign situ ya, Mas Nasir ya, nah, dari sekian banyak itu tadi, solusi yang bisa dilakukan oleh anak muda, itu kan juga termasuk challenge ya, di era digital ini, challenge-challenge-nya tuh, ada apa lagi sih Mas, untuk, bisa mewujudkan gerakan anak muda, yang menyeluruh gitu loh, yang kelihatan secara konkret, yang membedakan anak muda ya, dengan para orang tua ya, orang tua kami itu adalah, kalau anak muda itu kan memiliki semangat, memiliki energi, memiliki, waktu, tapi tidak memiliki sumber daya, sumber daya ini banyak ya, bisa networking, bisa uang, bisa material, dan lain-lain, nah, kalau orang-orang tua, yang lebih senior itu kan memiliki, sumber daya, kekuasaan juga, kekuasaan, pengalaman, tapi, kurang memiliki waktu, ya kan, tenaga, sehatan, berkurang semuanya, nah, tinggal ini dikoneksikan satu sama lain, nah, maka, saya yakin, anak muda ini, itu memiliki, semangat yang luar biasa, iya, tinggi ya, semangatnya tinggi, anak muda. Tapi, kadang semangatnya tinggi ini, tidak diringi dengan, sebuah strategi yang positif, kadang, karena semangatnya tinggi ini, jika tidak diarahkan, itu, maka menghasilkan sebuah, tindakan-tindakan yang spektakuler, spektakuler, yang fenomenal, yang atraktif, yang kontroversial bahkan, nah, itu, atau pilihan yang kedua, semangat yang tinggi ini, bisa diarahkan, padahal yang sifatnya prestatif, yang sifatnya produktif, dan yang sifatnya kolaboratif, maka peran di sini yang kedua, maka tantangan yang terbesar bagi kami adalah, berkaitan dengan akses, nah, akses-akses yang kami butuhkan di sini adalah, dampingan, dampingan dari yang lebih berpengalaman, karena ilmu yang kita butuhkan, karena anak muda ini membutuhkan ruang aktualisasi, ruang apresiasi, dan ruang untuk divalidasi, nah, ini kan kebutuhan utama, anak muda, selain kebutuhan primer, yang tidak terlihat, yang sifatnya psikologis lah, gitu, nah, maka di sini perlu pendampingan, dari orang-orang, atau pihak-pihak, atau kelompok-kelompok, yang sudah berpengalaman, yang memiliki sumber daya, yang memiliki, apa, kapasitas, sehingga keinginan-keinginan, semangat-semangat, yang telah ada ini, itu bisa terarahkan pada hal yang tepat, nah, di sini, maka gerakan kami di sini, IPM ini, dalam konteks lingkungan, perlu dukungan, perlu kerjasama, mungkin dengan Bineka, oke, Eko Bineka, Eko Bineka, dalam ke depan, menggerakan, bersama dalam bentuk, pelatihan kapasitas, pengembangan sumber daya manusia, kemudian gerakan kampanye, kemudian advokasi, kemudian pencerdasan, pemberdayaan, dan pembebasan, dalam konteks pelajar, untuk masuk-masuk ke sekolah, ke komunitas, ke ruang-ruang sempit, yang itu jarang terjamah oleh orang-orang, nah, maka IPM bersama Eko Bineka, mungkin bisa mengangkat, satu hal yang, yang kurang tersorot, oleh publik, itu bisa ditampakkan, nah, paling tidak di sini, sesuai dengan visi kami, melahirkan kepimpinan, yang itu, berlewasan pada lingkungan, begitu. Baik, kalau menurut Mas Nasir sendiri, ini, dari kacamata IPM, dan juga secara Mas Nasir, pribadi Eko Bineka, itu seperti apa? Juga dengan program-programnya? saya yakin Eko Bineka, dengan pengalaman, dan juga dengan networkingnya, yang luar biasa, di sini, bisa meng-create sebuah gerakan, yang besar ya, bersama anak-anak muda ya, di sini, di Muhammadiyah, untuk bisa menggerakkan sama-sama. Visi Muhammadiyah ke depan ya, berkata dengan lingkungan, ini kan selama ini, belum terlalu tersorot. Saya yakin dengan keadiran Eko Bineka ini, bisa menambah, nilai-nilai ya, lingkungan, visi hijau, tanda kutip, di Muhammadiyah, melalui gerakan anak mudanya, agar, bisa tampil di muka ya, menjadi pemimpin, pemimpin di atas, perbedaan-perbedaan, keagamaan yang ada. Dengan Eko Bineka inilah, bisa melarikan kader-kader, Muhammadiyah, yang itu berawasan keragaman yang sangat tinggi, yang luas, juga sekaligus juga menjadi agen-agen, penggerak lingkungan. Bisa memimpin ya, bisa memimpin, menjadi komando, di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Dan juga menghasilkan program-program, yang itu yang sifatnya bisa memberdayakan ya, memberdayakan para kader-kader ya, anggota-anggota, yang itu bisa, sesuai ya, dengan kapasitas, dan juga concern, karena saya yakin, banyak ya, potensi, kader-kader muda Muhammadiyah, yang punya, keinginan untuk mengembangkan dirinya, dalam menggerakkan isu-isu lingkungan. Nah, karena, sangat sedikit ya, sekarang, dan juga perlu di, plus ya, perlu dikasih, sebuah, suntikan ya, atau pemantik ya, agar isu lingkungan ini, dan keberagaman ini, menjadi isu yang menarik, dan juga menjadi, bahwa ini itu sangat penting, bahwa isu lingkungan itu, tidak hanya, dinikmati, atau digerakkan oleh, orang-orang yang, ber, intelektual tinggi saja, tapi semuanya, sangat bisa, bisa, nah itu. Ya, baik, lalu kemudian nih, ke depannya nih, kira-kira ada rencana aksi nyata apa nih, yang akan dilakukan oleh IPM, untuk bisa terus peduli, terhadap kerukunan mat beragama, dan juga pelestaran lingkungan, dan juga nanti mungkin, ada kolaborasi, juga dengan Eko Bhinneka, karena tadi kan Eko Bhinneka ini, bisa menjadi mitra ya, untuk sama-sama, mewujudkan, bergandingan tangan, mewujudkan visi misi gitu, seperti apa kira-kira mas? Ya, tentu, ke depan sangat banyak ya, yang menjadi tugas rumah, ikatan pelajaran Muhammadiyah, dalam konteks, gerakan pelajar, anak muda, dalam isu, keberagaman, dan lingkungan. Pertama, sekarang melihat, data, bahwa, isu intoleransi, di sekolah-sekolah, itu semakin meningkat, dalam konteks demokrasi, nah, maka IPM perlu hadir di sana, terpolarisasi, pilihannya adalah, anak muda sekarang terjerumus, dalam arus, hedonisme, ya, liberalisme, sekularisme, betul, atau yang kedua adalah, lari ke dalam aspek, keagamaan yang sempit, gitu, keagamaan yang siapannya, tekstual, yang menutup diri, yang tidak mau bekerjasama, kedua-duanya, ini menjadi musuh, bersama, dari, ikatan pelajaran Muhammadiyah, itu sendiri, nah, IPM harus hadir di sana, di sekolah-sekolah, ya, sekolah Muhammadiyah, sekolah Islam, sekolah negeri, di madrasah, semuanya, untuk, menengahi, kedua, kutub ekstrim, tadi itu, nah, bagaimana caranya, dengan kemasan, salah satunya, kemasannya adalah, dalam konteks, kegiatan lingkungan, saya membayangkan, nanti ada, sekolah Muhammadiyah, Palat Project, yang itu, menjadi sekolah, ya, green school, kira-kira, green school, sekolah yang, berwawasan lingkungan, kayak gitu, semua, dari aspek infrastruktur, supra struktur, kemudian, dari aturan, kemudian, habit, behavior, semuanya, itu, menjadi, dalam satu, worldview, atau, satu, rangkaian ekosistem, sekolah, gitu, dalam konteks luas, misalkan, di luar sekolah juga, harapan saya, green leaders ini juga, tidak hanya, di tataran nasional, tapi, nanti juga akan, masuk ke dalam, ruang-ruang, di provinsi-provinsi, wilayah, ya, di daerah-daerah, hingga, semakin masif, sampai ke bawah, gitu, sehingga, untuk menyadarkan, masyarakat, ini menjadi tanggung jawab bersama, nah, dengan, seperti itulah, paling tidak, IPM, harus menjadi jembatan, ya, jembatan dari, pemerintah, ya, dan juga, Muhammadiyah, dan juga, dari, NGO, agar, sama-sama, mengembangkan, memberdayakan, SDM-nya, ya, peserta didik, siswa itu, maupun dari sekolahnya, agar, berkapasitas, lingkungan, kesanat, dari, konteks, keragaman, dan juga lingkungan, paling tidak, sekolah-sekolah, itu sudah ada, menggunakan, apa, panel surya, seperti itu, kemudian, gerakan, membawa tumbler, semua sekolah Muhammadiyah, siswa-siswinya, membawa tumbler, kantinnya, kantin sehat, kemudian juga, apa namanya, ada beberapa hal-hal, yang memang itu, ruang-ruang, dialog, ruang-ruang dialog, perlu ada seminggu sekali, atau dua minggu sekali, di mana, anak-anak Muhammadiyah ini, bisa membuat kegiatan, bersama dengan, sekolah-sekolah, misalkan, kalau di sini, dengan kandisius, misalkan, seperti itu, itu perlu diperbanyak lagi, intas agama, ruang dialog, setelah ruang dialog, intensitas, tinggi, kemudian membuat, semacam, misalkan, menanam bareng, dengan, sekolah-sekolah, yang Kristen, kemudian Katolik, Hindu, semuanya, seminggu sekali, setelah itu, memperbanyak itulah, yang itu, yang harus disiarkan sama-sama, saya yakin dengan hal ini, jika Muhammadiyah saja, tidak cukup, memang harus, bekerjasama dengan, agama-agama lain, untuk bisa sama-sama, mengembangkan, tujuan mulia ini, seperti itulah, mimpi ya, mimpi saya ke depan, peran kita, pelajar Muhammadiyah, dalam konteks, keragaman, agar, karena, melihat, kalau sudah, menjadi, mahasiswa, ya, itu, agak sulit, untuk menanamkan, hal seperti ini, memang harus di sekolah, harus di sekolah, dari SMP, SMA, itu, menjadi, gerbang mula, untuk menanamkan, hal seperti ini, landasannya, landasannya, karena, jika sudah, mahasiswa, itu, sudah mulai, tingkat kritisnya, semakin meningkat, penerimaannya, skeptisnya, maka, peran di sini, anak-anak, Muhammadiyah, SMP, SMA, Muhammadiyah, ngomotor-ngomotor kami, itu, perlu, dibuka, sebesar-besarnya, ruang-ruang, dialog, antar keyakinan, dan juga, perlu, terus, ada, setiap, sekolah itu, perlu, melaksanakan program-program, lingkungan, yang itu, bekerjasama, dengan, kelompok, atau sekolah-sekolah, yang beragama lain, yang itu, untuk, bisa, kaitan bersama-sama, saya lihat, belum banyak, belum banyak, sekolah-sekolah, yang itu, melaksanakan program-program, yang memiliki dua, nilai tadi, nilai keragaman, dan juga nilai tentang, lingkungan, nah itu, nah, jika ini, digalakkan, sama-sama, saya yakin, sekolah Muhammadiyah, memiliki ciri khas, oh, ternyata, sekolah Muhammadiyah, itu, ciri khasnya ini, selain, selain kita memang, sejak dari dulu, memang, secara pendidikan, ya kita, tapi, perlu ada nilai lagi, selain itu, karena sekarang, dalam konteks, pendidikan, kita harus bersaing juga, mau tidak mau, dengan sekolah-sekolah lain, meskipun kita sekolah swasta, meskipun kita, itu, tapi tetap, kita harus punya, added value di sana, nah, itu sih, jadi itu, dari segi pendidikan, juga unggul, tapi dari, segi kepeduliannya, juga ke masyarakat, juga tetap, kelihatan, gitu ya mas, nah, kolaborasi ya, dengan Eko Bineka, kira-kira program dengan IPM, nih, seperti apa? Ya, ke depan, bisa melaksanakan ini ya, pelatihan-pelatihan, untuk mendorong, penduliannya, pemetaan ya, pemetaan, paling tidak pemetaan, anggota-anggota kami, yang itu, concern menjadi, penggerak, civil society, ya, karena ini, di basis sana, terutama, yang minat dalam, isu lingkungan, dan isu-isu keragaman, dipetakan, maka ini yang perlu, didorong terus-menerus, didiasporakan, diikutkan dalam, event-event nasional, maupun internasional, juga event-event, yang lintas ya, lintas agama, nah, itu dengan berbagai, jaringan-jaringan, event-event tadi, yang ada diikuti ya, pendorong-pendorong kader inilah, yang akan menghasilkan, kader-kader yang hebat nantinya, selain dari aspek, diaspora tadi, juga perlu ada, program yang itu, sifatnya, advokasi ya, advokasi, pemberdayaan, dan juga pengembangan, kapasitas diri, oke, nah, ini boleh juga nih, Mas Nasir, kasih pesan-pesan nih, untuk pemirsa, terutama anak-anak muda, dari IPM, ataupun juga, teman-teman yang belum bergabung dengan IPM, bagaimana nih, untuk bisa menghidupkan, di gerakan anak muda, peduli kepada kerukunan, umat beragama, dan juga, persetarian lingkungan, seperti apa, silahkan. kalau melihat tahun 2045, atau 2050, itu, bumi itu akan semakin padat, ya, kemudian juga, angka, angka harapan hidup, masyarakat, anak muda itu, semakin rendah, untuk data riset, bumi semakin sesak, kemudian, aktivitas ekonomi, berkurang, karena sumber daya, alam semakin berkurang, semuanya, kemudian, belum juga, dihasilkan, polusi udara, banjir rob, kemudian, penyakit menular, panas bumi, epek rumah kaca, semuanya, itu adalah, menjadi tanggung jawab kita bersama, cepat atau lambat, itu akan kita rasakan, suhu bumi akan meningkat, setiap tahunnya, naik 1-2 derajat, cuaca, iklim, tidak bisa diprediksi, semuanya, sekarang, maka, mau tidak mau, tugas kita, sebagai, pribadi, yang muslim, ya, disini, adalah, mendefinisikan ulang, bahwa, kalau kita melihat, ya, kelompok-kelompok lain, berbicara tentang, hari akhir, hari kiamat, itu, melakukan upaya, pertobatan, insyaf, besar-besaran, gitu ya, itu tidak salah, tidak salah, tapi Muhammadiyah punya, pendekatan yang lain, punya pandangan yang lain, mendefinisikan, hari akhir itu, kita bisa, memperlama, memperlama, yang namanya, hari akhir itu, mengurangi, ya, semuanya, memperlama, dengan cara apa, dengan berbasis, saintifik, kayaknya itu, ya, kita bisa, mengurangi, potensi, bencana alam, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, itu dengan berbagai, prediksi-prediksi, melalui peningkatan ilmiah, bukan, lalu kita pasrah, tidak ada usaha, nah, itu, itu bukan, ciri dari, kader memadiyah, nah, maka di sini, saya berpesan, bahwa, kita sama-sama, mengurangi, datangnya hari kiamat, lah, gitu, mengurangi, kecepatan, datangnya hari kiamat, dengan cara apa, dengan cara, menanamkan kesadaran, karena, susah, kalau masyarakat Indonesia ini, kalau, tidak menjadi korban, terlebih dahulu, tidak sadar, kalau belum kepepet, tetap mendesak, kayaknya, belum sadar, benar, tapi kan, tidak harus menunggu, jangan, sampai seperti itu, justru ya, paradigma-nya kan, masih, mengobati, ya, bukan mencegah, gitu, mari, sama-sama kita, menjaga benar, bahwa, memang, ini, memang ada tanggung jawab, yang lebih besar, cuma, kita, diberikan akal, diberikan resource, diberikan network, diberikan, diberikan semua, di sini, itu tugasnya, untuk sama-sama, menjaga, bumi kita, lingkungannya, dan juga, menjaga persaudaraan, menjaga persaudaraan, karena, dengan persaudaraan, lintas, etnis, budaya, agama, itulah, kunci, dari, solusi atas, permasalahan, yang ada, baik, ya, investasi, asing, tidak akan masuk ke Indonesia, jika kondisi Indonesia, tidak baik, banyak konflik, semuanya, organisasi, tidak akan bisa maju, kalau banyak konfliknya, semuanya, maka di sini, kuncinya, jika persatuan itu, semakin, tinggi, semakin besar, maka, juga, berrelasi positif, dengan, aspek, keperlanjutan lingkungan, itu sendiri. Baik, ya, baik, terima kasih banyak, Mas Nasir, FND, Ketua Umum Pimpinan Pusat, BPM, atau Ikatan Pelajar, Muhammadiyah, itu tadi pesannya, jadi, anak muda, yuk, bersatu, dan juga, peduli, terhadap lingkungan, dan juga, kerukuan umat beragama, kalau boleh, tadi dikatakan, ada tobat ya, tobat itu, bukan hanya dalam konteks ibadah, tapi juga, tobat untuk peduli terhadap lingkungan, dan juga, menjaga keselarasan, harmoni, dalam kerukuan umat beragama. Sekali lagi, terima kasih, Mas Nasir. Dan juga, pemirsa, demikian tadi, bincang-bincang kita dalam, Eko Bindika Korner, bersama dengan Mas Nasir, FND, terima kasih atas perhatian Anda, namun, tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara, saya, Finyo Liani, juga bersama dengan Mas Nasir, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.